Taukah adik-adik apa saja yang menjadi panca indra manusia? Mari kita belajar panca indra Halo adik-adik, ketemu kembali di channel VPS Kids Kali ini kita membahas mengenai panca indra Tapi sebelum kita mulai, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Agar adik-adik bisa menjadi orang yang pertama mengetahui info terbaru lainnya dari channel VPS Kids Terima kasih 1. Mata Mata berfungsi sebagai indra penglihat Dengan mata, kita dapat melihat apa saja yang ada di sekitar kita Misal, meja, buku, atau pena berwarna 2. Hidung Hidung berfungsi sebagai indra mencium Dengan hidung kita bisa mencium aroma Seperti Aroma sampah yang bawa busuk Mencium Mencium Wanginya Parfum itu Kita juga bisa mencium Betapa amisnya ikan itu 3. Lidah 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 berfungsi sebagai indra pengecap Dengan lidah kita bisa merasakan asam Manis, asin, dan gurih lewat makanan yang kita makan 4. Telinga 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 berfungsi sebagai indra pendengar Dengan telinga kita dapat mendengar suara Atau bunyi seperti suara kenderaan Suara televisi Suara alat musik Dan banyak suara lainnya 5. Kulit 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 berfungsi sebagai indra perabah Dengan kulit kita dapat merasakan sakit Tekanan, getaran, dan merasakan benda yang lembut Atau yang kasar Adik-adik sudah tahu kan Apa saja 5 indra yang kita miliki Semoga video ini bermanfaat Buat adik-adik ya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya